Jadi setelah belajar, setelah mendapatkan ide, dan sudah melakukan perencanaan-perencanaan, harus segera dijalankan ya. Jadi kalau punya ilmu, tapi kita tidak mau mencoba, tidak mau mengembangkan, dan tidak mau mempraktekannya, bagaimana kita bisa terus belajar dan menyempurnakannya, jadi kita harus terus belajar memperbaiki sampai menjadi sukses. Jadi ingat ya, kita semua dilahirkan di dunia ini, tidak ada yang sama satu dan lainnya. Masing-masing mempunyai karunia dan potensi dan passion yang berbeda. Jadi jika Anda tahu semua kelebihan apa yang Anda miliki, dan terus diasa, ditingkatkan, maka hasilnya pasti akan luar biasa. Jadi milikilah impian atau visi yang benar-benar ingin dikejar dalam tiga tahun ke depan. Dan jalankanlah secara konsisten untuk mencapai impian tersebut. Dan setelah tiga tahun, buat visi baru lagi untuk bisa dicapai. Dan demikian juga, dan seterusnya ya. Kenapa saya ngomong tiga tahun? Karena dengan dunia yang saat ini perubahannya sangat cepat, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, tiga tahun itu adalah waktu yang menurut saya sangat ideal, sangat cukup ya, untuk Anda capai setiap tiga tahun, dan Anda membuat roadmap bagaimana step by step untuk mencapainya, sehingga Anda setiap tiga tahun terus menaik kelas next level, sampai Anda mencapai impian demi impian yang Anda miliki. Jadi hapuskan segala kekhawatiran, ketakutan, prasangka, keluhan, menyalahkan, serta pikiran-pikiran negatif lainnya. Jadi mulailah berpikir positif, dan bergerak, lakukan langkah pertama sekarang juga ya. Saya yakin teman-teman akan menjadi seorang entrepreneur yang sukses.